Pembelajaran tatap muka di Sleman dari TK, SD, dan SMP yang sebelumnya berjalan dengan kapasitas 100% kembali diturunkan menjadi 5% per Rabu 2 Februari 2022. Kebicaraan yang diambil dengan pertimbangan kasus COVID-19 meningkat ini membuat para siswa sedih sebab susah belajar di sekolah kini kembali sepi. Hal itu diungkapkan Dava Bima Aditya, murid kelas 9A, SMP Negeri 2 Sleman ketika ditemui di sekolah Rabu siang. Bima sendiri memahami kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali diturunkan menjadi 50%. Karena penurunan COVID-19 kembali meningkat, ia berharap COVID-19 segera berlalu. Hal senada diungkapkan Arief Bagas, murid kelas 9A, SMP N2 Sleman ini sedih karena teman belajar di sekolah menjadi lebih sedikit. Murid asal kalurahan Trimulyo ini mengaku senang dengan belajar offline di sekolah karena bisa langsung tatap muka dengan guru. Kondisi ini berbeda jika dibanding belajar daring dari rumah. Wakil kepala SMPN 2 Sleman, Anwar Hidayat berkata pihaknya mendapat informasi pembelajaran tatap muka di Sleman diturunkan menjadi 5% baru tadi malam. Informasi itu kemudian langsung diteruskan kepada orang tua dan siswa. Ia mengaku memiliki strategi untuk menerapkan pembelajaran 50%. Anwar menilai pembelajaran dengan kapasitas 50% lebih mudah dibanding 100%. Siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah juga bisa lebih menjaga jarak. Kendati demikian PTM 50% memiliki sejumlah kendala, diantaranya sebagian siswa harus belajar dari rumah sehingga tak bisa mengikuti pembelajaran secara langsung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Eri Widriana, sebelumnya mengungkapkan kebijakan PTM 50% ini diputuskan berdasarkan hasil rapat seluruh Kepala Dinas Pendidikan Sekabupaten Kota di Yogyakarta. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa pembelajaran tatap muka dari kapasitas 100% diturunkan menjadi 50%. Pertimbangannya karena kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman maupun di DIY kembali meningkat signifikan. Tadi malam mendapat informasi dari Kepala Sekolah bahwa untuk hari ini PTM kembali ke 50% lagi. Kemudian anak-anak juga ada sesuaikan dan diberikan informasi tadi, maka anak-anak bisa berjalan pagi hari ini dengan 50% dan semuanya masuk.